Pemprov Sumatera Barat mengapresiasi putusan Presiden Jokowi Dodo yang secara resmi melarang mudik secara nasional untuk memutus mata rantai COVID-19. Kebijakan itu diharapkan bisa mendekat perantau Minang yang terhitung 31 Maret sudah terdata pulang kampung mencapai 100 ribu lebih. Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyambut gembira putusan resmi pemerintah yang melarang mudik secara nasional. Menurutnya kebijakan itu sangat penting karena bisa mendekat penyebaran COVID-19, khususnya di Sumatera Barat. Saat ini sudah ada 76 warga di Provinsi Sumatera Barat dinyatakan positif COVID-19. Dia mengatakan pihaknya jauh hari sudah mengimbau pada para perantau Minang untuk tidak pulang kampung selama masa pandemi COVID-19. Namun imbauan itu tak diraukan, data dari 31 Maret hingga 20 April menunjukkan 100 ribu lebih perantau Minang sudah tiba di kampung halaman. Saya memberikan ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden karena telah menyuruhkan untuk larangan mudik. Kami sebagai Gubernur juga telah mengimbau kepada masyarakat perantau untuk tidak pulang demi kebaikan kita semuanya. Kalau cinta dengan saudara di kampung, cinta dengan keluarga dan orang tua di kampung, sementara ini janganlah pulang dulu. Tetaplah di rantau, mudah-mudahan itu menjadi yang terbaik. Terima kasih telah menonton!